satu-satu itu 2,5 juta 2,5 juta oh yang mana itu pak yang laki-laki yang sebelah ini ya yang perempuan yang ini 4,5 juta 4,5 juta ini berarti harganya beda-beda ya pak yang jengki 6,5 juta yang ini 7,5 juta wow mantap nih harganya ini sepeda dari Himber Himber ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke hari ini hari minggu ya tanggal 22 sekarang kita gak lagi di Jakarta ya tapi lagi di Pasar Rowak Kebumen Jawa Tengah disini tuh banyak banget sepeda klasik atau mungkin kalau barang-barangnya itu lebih kalah dari Jakarta ya karena ini di kampung jadi kebanyakan itu sepeda klasik harganya juga masih klasik semuanya itu masih bagus-bagus semua nanti kita kita coba lihat ke sana ya kita mau nyebrang dulu di seberang sana itu pasar di pasar sini tuh biasanya itu ada tuh hari minggu dan hari rabu ya ini masih ada pembangunan pembangunan juga disini ada perbaikan pasar mungkin ya kita gak tahu karena jarang banget kesini kita mau coba lihat di pasar Rowak Kebumen ya kita belum pernah kesini disini banyak sepeda klasik sepeda hambur dari England sepeda tua harganya juga menarik ya untuk dibahas cuman kita gak mau bahas ya kita mau sepil sepil aja ya dan disini nah ini dia lapaknya nanti kita sama tanya ya bapak siapa nanti harganya itu masih menarik banget bapaknya karena orang Jawa itu masih apa kayaknya kalau ditanya-tanyain panjang lebar itu masih maklum ya orang tua itu zaman dulu banyak ditanyain itu jadi suriga atau takut atau gimana gitu itu sangat wajar kita gak maksain cuman nanti kita mau tanya-tanya sepil-sepil harga keasliannya juga dari tahun berapa nanti kita coba tanya-tanya guys ya kita eksplor dulu di pasar kebumen pasar loak kebumen di sini tuh udah peminat kalau penghobi sepeda klasik itu biasanya masih tawar-menawar nih disini juga ada macam-macam sepeda ya dari sepeda klasik modern dari barang-barang kecilnya juga disini ada klasik ini barangnya dari Inggris klasik kalau di kotak besar itu kayaknya gak ada di Jakarta ini masih bagus-bagus kalau di Jawa itu gudangnya ini masih ini ya ini juga ada mereknya ini merek itu dari kopi pet bulan kita gak tahu ori atau enggak nih tapi masih ada kata pemiliknya bapaknya itu dia ada penyudah begini kita harga juga kurang tahu nanti kita bisa tanya-tanya ya kita lihat sepedanya ini sepeda ori klasik ya buat komunitas sepeda on rail kalau di Jakarta mungkin susah nyarinya yang biasanya kebanyakan itu dari Jawa ya dari Jawa itu banyak sepeda on rail disini sepeda klasiknya dan disini itu di pasar pasar loak kebumen ya pas kita lagi di Jawa disana lagi ada perbaikan juga dan ini bapaknya nanti kita coba tanya-tanya harganya kita pengen lihat sepedanya dulu nih dari dalamnya kita kurang paham juga ya kalau yang paham tentang sepeda jangan hujat lah kita karena cuman kita kan nyempil nyepil nyepil itu barang-barang loak ya jadi bukan review ya ini juga masih ada ini masih belum ada yang diganti nih cuma ada karat-karat dikit ya karena barang-barang jadul masih ada pompanya juga semuanya masih bersih layak pakai lah kalau buat masuk komunitas itu masih bagus ini juga ada mereknya ini dari kita kurang paham juga ya mereknya apa ini karena mungkin umurnya itu lebih sepedanya dari pada umur yang bikin video nih guys kita coba lihat-lihat aja sepeda klasik ini kalau di Jawa ini banyak banget ya di depan sana juga ada tuh nanti kita coba lihat di sana juga kita belum tahu harganya berapa ini karena sepeda klasik itu menurut cerita dan komunitas itu masih harganya itu masih tinggi ya ada yang lebih mahal dari sepeda motor juga ada tergantung kondisi dan merek keasliannya juga nanti kita coba lihat-lihat lebih dalam nanti kita tanya juga ini haber masih lumayan lumayan bagus ada kantongnya juga oke satu-satu itu itu galer 2,5 mas 2,5 2,5 oh yang mana itu pak yang laki yang sebelah ini ya yang yang ini 45 4,5 ini berarti harganya beda-beda ya pak yang jengki 6,5 6,5 6,5 yang ini 7,5 wow masih mantap ini harganya ini sepeda dari apa pak himber himber ya ini kata pemiliknya nama sepedanya itu himber ya dari tahun berapa yang pasti bapaknya itu bilangnya itu tahun 55 1855 atau berapa kita kurang paham juga bapaknya kurang paham ini harganya menarik banget ini sepeda klasik ini harganya itu melebihi harga motor ya motor second berapa pak harganya pak 7,5 mas 7,5 yang ini 7,5 ini 7,5 yang ini 6,5 yang itu yang cewek ini 4,5 yang itu masih 55 yang cewek itu kita gak paham juga ini harganya menarik banget unik juga sepeda klasik ini pantasnya dari tahun 1000 berapa gitu bapaknya bilang itu dari tahun 55 55 55 berapa kita mungkin lebih tua dari sepedanya dari umur kita ini masih menarik banget ini di pasar loak kebumen ya guys kita belum pernah maksudnya belum pernah di Jakarta dimana itu belum pernah menemukan atau ngeliat gitu di pasar loak itu ada sepeda yang begini ya atau aku yang belum pernah ngeliat atau memang di pasar seperti pasar kebayoran lama pasar loak catin negara konsol gitu kita belum pernah nemu gitu yang di stand-stand di kaki lima begini nih ini semuanya klasik harganya juga masih klasik dari peletnya juga original semua ini peletnya masih kata bapaknya itu masih original ya belum ada yang diganti kalau banyak itu udah ada yang diganti ini mereknya sepeda mereknya atau nama sepeda itu Amber dari England ya dari England sepeda tua kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati